Hai selamat malam pemirsa Romy yang so pas di Sensational Memang ini acara yang sensasional banget karena malam minggu itu memang pas banget untuk membahas acara topik yang romantis banget ya Seperti yang tadi kita lihat di Viti, so romantik Dan tapi tentunya ya malam minggu mungkin buat kamu yang nggak romantis-romantisan nggak jalan-jalan malam mingguan Mending ngumpul di sini aja karena ketemu sama Fitri Tropika dan all my international friends here Tidak ada Leo Konsul dari Filipina Lata ini temen aku dari waktu kita childhood bareng ya dari Uzbekistan Terus ada hero dari Jepang Ini bapaknya Shinchan ya kemudian Meranam Fitrov tuh Meranam Sahil Saya belum India kemudian sudah ada Adrika dari Slovakia Dan sekarang kita udah kedatang bintang tamu yang luar biasa sudah kedatangan Justin Bieber Siapa namanya? Patricio dipanggil patung Oh, nama lengkapnya? Patricio dipanggil patung Wow, patricio dipanggil patung Avocado! 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 Tapi kita bikin nih suasana tidak terlalu mencekam Kita akan menghadirkan makhluk manis Selain aku yang manis di sini Sudah ada yang manis juga Kita akan panggilkan Sudah ada Devi Handayani Yeay! Yeay! Halo! Adik Jadi gak semua yang mistis-mistis itu selalu image nya harus selalu serem Yang manis-manis juga ternyata punya si siserem sendiri ya Karena katanya Devi ini punya pengalaman, banyak pengalaman mistis ya Tapi kalau, tadi kan kita lihat nih, sebelumnya ada ritual kan Tentang pemakaman-pemakaman gitu Kalau kamu ada gak sih ritual uniknya? Kalau di keluarga sih dulu tapinya ya Jadi ketika jenazah itu diangkat, dimasukin ke keranda, kan diangkat tuh ya Jadi semua keluarga itu harus masuk ke dalam kayak... Dikolong-dikolong gitu Yang tiga kali gitu katanya sih biar segala kebaikannya jenazah itu bisa nempel juga ke keluarga Terus katanya segala dosa-dosanya tuh gak kebawa sampe nanti dihisap Katanya gitu Itu termasuk hal yang ngomong di Indonesia Tapi kan kalau biasanya di Indonesia kita sering dengar Ada yang katanya nih istilahnya jenazah yang tidak diterima bumi Itu biasanya orang yang kayak doing bad things Terus udah gitu akhirnya mereka gak bisa dikuburkan Nah biasanya mereka punya dosa sendiri di masa hidupnya Itu ceritanya agak lumayan banyak di Indonesia Tapi ternyata bukan cuma di Indonesia aja Karena hal seperti ini juga terjadi di Pantai Gading Kita lihat seperti apa, ini dia tayangannya Pemakaman merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat kepada orang yang meninggal Namun apa jadinya apabila saat pemakaman berlangsung terjadi peristiwa aneh Tepatnya di desa kosar selatan di negara Pantai Gading Dimana jenazah yang hendak dimakamkan tidak mau diangkat menuju ke pemakaman Jenazah yang meninggal karena dibunuh secara tragis ini Menyeret paksa semua pengangkat jenazah tersebut menuju ke rumah pembunuhnya Ternyata ada juga kejadian seperti itu ya Jadi dia gak mau dimakamkan Tapi orang yang semua ngangkat kerandanya itu menunjukin ke tempat pembunuhnya Tapi kita mau tahu juga kira-kira Kalau di negara panelis internasional kita ada gak sih fenomena-fenomena sensasional seperti itu Ada, ada Di India ada satu ceritanya namanya Om Bana Itu Om Bana Itu ceritanya Banana Bukan, Banana Om Bana Om Om Do Ceritanya ada satu orang Dia punya bullet Bullet itu kayak Harley Davidson Satu motor Motor besar Moge-moge Moge-moge Moge zaman dulu Terus dia lagi jalan di highway Terus kecelakaan Kecelakaan kan Nanti ada polisi Dia ambil motor itu Dan ke police station kan Terus hari kedua motor balik lagi Ke lokasi itu Ada yang bawa? Enggak Dia jalan sendiri Terus ya tangkap lagi Taruh di police station Hari ke selanjutnya balik lagi Balik lagi Itu terjadi beberapa kali Terus polisi bilang Yaudah disini dia bikin kuil Sampai sekarang ada kuil itu Terus kuil itu namanya Bullet Baba Tapi kalau di Slovakia Adri Kamun? Di Slovakia kalau ada orang yang meninggal Kita tunggu berapa hari Kan harus ada persiapan buat Kita mau keluarga Kita mau Apa namanya Persiapan buat pemakaman kan Jadi berapa hari Terus ada dua pilihan buat pemakaman Satu Dalam peti Atau dibakar Tapi ya Mereka lebih pilih yang peti Dan ada yang menarik ya Gak tau di negara kalian ada gak Satu November itu kita mengingatkan Orang yang udah meninggal Jadi kita beli bunga Beli lilin Terus kita semuanya Pergi ke kuburan Taruh bunga sama Nyalain lilin Oh gitu Jadi itu Setiap satu November semua? Setiap satu November Semua orang pasti ke kuburan Ternyata di Slovakia ada Tapi khusus di tanggal satu November Sama di Filipina Oh Filipina juga sama? Tapi kalau di Filipina lebih heboh Karena bisa Di kuburannya Kareoke Bawa makanan Dan fiesta Itu namanya Fiesta of the dead So kita tanggal 31 Sampai pagi Kita tidur di kuburan Bawa kareoke Di sana minum Fiesta Fiesta banget Tapi lebih heboh Justru itu Bukannya Bukannya sedih-sedih Enggak Kita suka katanya Sudah move on already Move on Terus Itu Kita sudah bahagia Dia in a happy place already So kita harus happy for him Jadi gak sedih-sedih Kalau dibikin senang ya Kita celebrate gitu Kita main ding dong juga disitu ya Di kuburnya ya Kita sebenarnya Negara Islam ya Tapi perempuan itu Enggak boleh masuk ke kuburan Jadi aku gak pernah Jadi aku pertama kali Masuk ke kuburan itu Di Indonesia Dan aku Setelah itu Aku gak mau masuk lagi Soalnya pernah kejadian Jadi aku udah dari kuburan Mau pulang ke rumah Tapi Kayak Badan saya itu gak enak Kayak berat gitu Dan aku kayak males Dan waktu itu Aku masih Nikat Sama suami Mau Mau shalat ya Mau shalat gitu Kita datang ke masjid Dan ustaz bilang Katanya aku bawa bos Bosnya kuburan gitu Dia sendiri itu kaget Jadi aku disuruh budu Tapi aku gak mau Aku sampai ditarik sama Fauzi Saat siapa Kok harus Kok harus Terbuka-buka Ngomongnya Ngomong aja Ngomong aja Kan seremnya waktu itu Waktu digendong sama bosnya kuburan Masa kok Siapa Udah mudah Jadi Ditarik sama Fauzi Supaya aku baru dibersihin badannya Setelah itu aku gak mau lagi Masuk kuburan Bagus ya Kalau perempuan gak Masuk kuburan Soalnya kita kan Lebih sensitif ya Maksudnya kalau kita cuma berdua doang Agak seret ya Dengar cerita Kita harus tambah satu armada lagi ya Kita sudah kedatang Minta tamu kita yang kedua Citra Prima Kenapa ya Biasanya kayak Makin banyak orang Makin gak takut ya Ini sekarang nambah orang Kayaknya aku gak bisa Betul-betul Jadi Perasaan aku semakin gak enak ya Tapi kakak Citra Aku penasaran nih Kira-kira Kenapa sih Kalau tadi kita udah denger Ritual-ritual di setiap negara itu kan Beda-beda Kenapa Kenapa sih Harus ada yang dibakar Ada yang Macem-macem Di masing-masing negara Ritualnya Jadi bagi marapan juga kan Dunia itu bulat Jadi Kemudian juga Setiap daerah Setiap negara itu Mereka memiliki Turun-temurun Kebudayaan Kepercayaan Itu dia Ada yang asal mulanya Pagan Ada yang memang asal mulanya Memang sudah Agama yang berbeda Itu sangat mempengaruhi Tapi Kalau Kita biasanya denger nih Ada ritual pemanggilan Sama pengusiran hantu Itu ada gak sih? Ada Caranya kayak gimana? Mau tau Selain satu ini Tetap di roaming Yang sopasti Sensational But first I need a volunteer One I need to Mi 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 Oke Aku Oke You first Iya Keduluan sama mereka Ini Yang akan saya laporan pertama adalah Astral projection Jadi ketika seseorang Dirinya melakukan astral projection Dia bisa masuk ke Another dimension Dimension yang berbeda Oke Harus tinggi-tinggi ya Harus tinggi-tinggi Silahkan duduk disini dulu Bismillah Tapi balik kan Balik Tarik nafas Tiga kali Buang lewat mulut Perlahan Tarik nafas yang banyak Buang lewat mulut Perlahan Buang lewat mulut Perlahan Tarik nafas lagi Buang lewat mulut Sekali lagi Tarik nafas lagi Buang lewat mulut Perlahan I open your Chakra Ajna Alright Don't open Don't open your eyes I close your body Wait Ya ikutin jalan yang ada di depan kamu Kamu perhatikan kiri dan kanan Ada apa Oke Oke Saya tinggal dulu Ya Lakukan itu Hati-hati Next Lota-lota Lota-lota Cepetan Lota jangan tinggalin apa dong Nanti aku balik ya Ya kan aku analisinya tinggi-tinggi ya Aduh Udah Udah Kamu bisa lihat Sini Ya Satu hal Jangan kedipkan mata Tapi kalau sudah tidak kuat Tidak apa-apa Kamu perhatikan titik tengah Ya Tapi sebelumnya Pejamkan mata dulu Pejamkan mata Close your eyes Open your eyes Langsung lihat ke titik mata Jangan kedip Perhatikan wajah kamu Kalau berubah Nanti bisa ceritakan kepada kita Sekarang lihat kan Oke Sahil sebentar itu kita biarkan hingga mengembang ya Itu bukan kue Itu adonan Ya Jadi gini Untuk yang sahil ini adalah astral projection Yang dilakukan dengan kesadaran Dengan bimbingan juga Yang dilakukan oleh Seng Lota adalah Mirroring meditation Oke Jadi ketika seseorang melakukan meditasi Sebenarnya dia bisa Merambah frekuensi yang ada di sekitarnya Dan tadi yang saya lakukan Sebenarnya untuk menaikkan frekuensi teta mereka Oke ya Saya coba cek ke Sahil Kalau sahil kan ditutup semuanya Itu ntar dia bisa lihat atau gimana Sebenarnya lebih ke energi sih Jadi ketika seseorang melakukan astral projection Astral projection seperti ini Dia harus dalam keadaan tidak terang Itu dia kenapa saya tutup Ya Nah Kita bukanya Kenapa Ada yang mau Ini maksudnya Kita mau coba Berkomunikasi dengan Sahil Sahil kan Sahil Open your eyes Oh my god who are you Oke You can tell Apaan tetap begitu Eh watch out Oke Ih belum dia Salah nih tadi Kok belum Oke seng You can close your eyes Aku mau potong rambut Close your eyes Close your eyes Oh my god Oh my god Aduh Bisa dibatuh Ini Oke Oke Tutup Aku tutup Aku tutup ini Nggak dulu ya Tutup Peg Tolong You please Hold 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 I close your eyes I close your eyes Yeah I know I know Kok nangis sih Sing something Oke Aku juga kalau ngaca suka nangis sih He have a purple aura Jadi Oke Lota kenapa Kok nangis loh tak Lota mungkin boleh ceritain sama kita Kenapa emang apa yang mau lihat kok Tiba-tiba nangis Gak tau sih aneh sih Itu dia juga nangis Dia juga nangis Aku tuh dingin banget tadi Dingin banget At first Jadi ketika ngelihat ke cermin Kan masih wajah Otak ya Berubah Berubahnya seperti apa Jadi kayak Orang jadi udah tua gitu Tapi kayak Gak tau Kayak perempuan Marah gitu Bukan marah sih Tapi kayak Ngapain kamu Pakai bahasa aku sendiri Dan aku juga kayak Hmm Pansi Oke Jadi nenek-nenek marah Disitu di kacangnya Oke Jadi sebenarnya Yang dilakukan oleh Lota Itu adalah inner self Jadi bagaimana juga Setiap orang itu Body mind spirit Apabila tersambung semuanya Mereka bisa berkomunikasi Dengan dimensi seberang Nah yang dilakukan oleh Lota Sebenarnya itu Dia Long distance Communication Jadi itu sebenarnya Adalah salah satu Perwujudan Leluhur kamu Kamu yang ada di Sana Tapi ternyata memang ada Apa ada Orang dengan aura tertentu yang sangat mudah sekali dibuka cakranya dan bisa melihat hal-hal yang tidak kebanyakan orang bisa lihat Seperti Devi boleh bergabung dengan kita Karena Devi ini memang dari kecil Boleh tepuk tangan dong buat Devi Karena Devi ini Karena harus bersesapanya dibuka cakranya Dia ternyata memang memiliki kemampuan Untuk bisa melihat hal yang kebanyakan orang tidak bisa lihat Tapi Jadi kalau selama ini nih Tapi kalau selama ini nih Devi tuh hanya sekedar melihat aja atau pernah ada komunikasi gak sih Tapi kalau komunikasi sih sering Jadi kalau misalkan ada satu makhluk nih yang mau komunikasi tuh langsung kayak bongong kayak yang gak bisa ngapa-ngapain yang kaget langsung Terus nanti dia mulai cerita Kalau gitu loh ntar aku mulai cerita Udah gitu ntar kan Mereka tuh bukan bahasanya Hei kamu lagi gak ngomong kayak gitu Tapi kayak lewat Angin gitu Kayak ada Iya kayak ada udaranya gitu Kalau pengen Kalau kamu misalkan kayak udah gak tahan nih Pengen udah deh ngobrolnya Udah ngobrolnya bye Gimana caranya Nanti mereka pergi sendiri Kalau mereka udah Udah kayak Apa ya Ngasih tau apa yang dia pengen Ngasih tau Dia pergi sendiri Kayak gitu Oke tapi kalau tadi kita sudah melihat nih ritual Yang dilakukan oleh Citra Prima Nah ternyata kalau di negara-negara lain juga memiliki ritual khusus Yang katanya dipercaya dapat memanggil atau mengusir hantu Kalau di Jepang Hiro Oh di Jepang ya Di Jepang ada namanya Oh Harai Oh Harai itu salah satu kegiatan ritual di dalam Shinto Kebacara Shinto Dan biasanya kalau kami orang Jepang Minimal setahun sekali Mengunjungi kuil Untuk minta Oh Harai Supaya Dewa di kuil itu melindungi kita Dan hantu-hantu jahat atau hal-hal buruk Diusirkan oleh Dewa kuil itu Nah gimana cara Kalau ngusirnya Biasanya kalau Di sana caranya gimana Jadi aku coba ke Vitrop ya Maaf berarti saya hantunya dong Kalau gitu saya diusir Oh ya kamu itu orang yang kurang beruntung Gimana sih judulnya Nggak sebentar Lota dikasih kapas Keringetan ini diusir Dibilang orang kurang beruntung Supaya kamu dapat Berbuka beruntungan Awas ntar diginiin malah Baiklah Harai Tamae Kiyometamae Hangar Stajir Fitrop Nomoto Sachi Haya Tamae Gitu Lempar mukanya Maaf gimana Ini makanya gak beruntung Tapi kalau Leo nih kita sudah lihat Bawa-bawa Ini sepertinya apa Bascom ya Nah ini Buat meditasi If you want to buang Negative aura Or negative Anything Itu pakai ini Di rumah Kita praktikin Bisa semuanya Oke oke Dengarin ya Kalau aku dengar ini Buka mata ya Kalau Tutup dulu Tarik nafas Terus dengarin dulu Rhythmnya ya Nanti ini bisa bikin apa Nanti negatif Orangnya itu keluar Oke Dengarin banget Oke Satu Dua Tiga Miram Bakso 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 Benar 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 Kalau di Indonesia itu ritualnya ritual mati Tukang bakso Tapi di Indonesia juga punya ritual-ritual unik Seperti apa Kita lihat Berikut ini Saat saya melukis Omprok yang namanya dari Bali itu keluar dari kanvas Tiba-tiba saya langsung selimut Langsung tidur Kaget saya Kalau di kampung saya kan banyak ya ritual yang semacam Tempat di kuburan gitu Keramat-keramat Banyak banget gitu Kalau dapat rejeki itu Biasanya saya loncat-loncat Oh iya Kalau mau pamitan ya kita cium ya Dengan Assalamualaikum Kalau saya setiap tembuk rejeki Ketemu apa Saya langsung siap Yoga Tamu pergi ya Iya Saya mencet doang Ini khusus buat pemirsa Romi yang di rumah mungkin Sama cowoknya ada Pacarnya ada Tapi mendingan gak usah pergi kemana-mana Mendingan nonton Romi aja Karena hari ini temanya tuh lagi membahas yang Sensational tapi agak sedikit serem Jadi kalau misalnya nanti ada yang bagian agak sedikit serem Kamu bisa berlindung ke bahu pacar Kamu bisa bilang Mas aku takut eh Jadi kalau misalkan memang mau Mending nonton ini aja Jangan kemana-mana ya Karena kita akan membahas tentang topik yang sangat luar biasa sekali Hari ini tadi kita sudah melakukan yang namanya ritual Pemanggilan hantu ya Tapi melalui tadi Lota yang bisa melihat Dan juga Syahil Nah tapi kita sekarang nih Tadi sempat denger juga nih Sempat denger ceritanya dari Devi Tapi kalau misalkan memang pernah berkomunikasi juga Ya kan Dengan Yang aneh ya Nah tapi Kalau Musir pernah ada gak sih pengalamannya? Kalau musir sih Belum tapi Devi pernah nyuruh dia pergi Jadi waktu itu tuh Ceritanya Karena kebetulan Kebetulan ruang tua Devi udah di Kalimantan Terus Gak tau kenapa Waktu bangun tidur tuh Liat kaki perempuan gitu Pake baju warna putih Dia kayak ngegini-gini di atas lemari gitu Aduh kakinya Aduh males gue pulang Aduh Aduh Terus Liat ke atas Teremputnya panjang Ternyata senyum Ternyata senyum Roknya pendek segini Terus dia bilang Aku pengen disini Aku gak punya temen disana Katanya aku pengen ikut kesini Aku pengen punya temen Baru disini Katanya disana Aku gak betah gitu kan Akhirnya Ya udah Kalau mau tinggal sini Tinggal sini aja Cuman Keuradanan dia tuh Jadi ngeganggu gitu Kemana-mana ikut Kemana-mana ikut Jadi kan Ngeganggu juga ya Dari Devistry Akhirnya Dia suruh pergi aja Dia marahin ya Terus akhirnya Marahinnya gimana? Pergi gak gitu Kalau enggak Kamu diusir paksa dari sini Dia kan Sebenernya mereka takut sama kita Nah akhirnya mereka pergi sendiri Oh gitu Tapi kalau Selain tadi kan kita udah liat nih Ritual pengusiran hantu nih Tadi Siapa? Hero ya Hero Nah kalau di India gimana? Di India ada Persis seperti kayak Dia dukung di Indonesia Dia dukung 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 Ada pake baju hitam Yang kalau ada yang Roro yang aneh Baju hitam Ada rendahnya gak pake berukat Serang banget ya dukunnya ya Iya Untuk gusir Terus dia pake mantra-mantra khusus Kalau Kalau dia kayak Very stubborn ya Very stubborn Terus harus Harus dikasih Bali Bali maksudnya harus dikasih Potong Ayam atau potong Sakrifice ya Harus sacrifice Kalau itu Sajian Tapi yang Sacrifice yang paling tinggi Harus disacrifice Bayi Bayi Ada orang ya Bayi human Ya human Human kid Harus sampai sacrifice gitu juga ada Kalau aneh banget Biar apa? Ada yang ikutin Bad lah gitu Tapi mau Get rid of it Harus sampai jatuhnya Harus sacrifice Bayi Oh gitu Tapi kalau itu kelapa buat apa? Oh iya Ngemakan lah Ngemakan lah Itu lunch ya? Untuk kelapa muda Oh itu jadi gak ada hubungannya Tapi sorry 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 Di India kelapa itu Very sacred Jadi kalau mau mulai apapun Kalau mau mulai bisnis baru Kalau mau Sampai Bollywood Kalau di movie Di Bollywood Gak ada satupun movie Yang gak pernah Mulai sebelum pecah kelapa Harus ya namanya murad Harus pecah kelapa dulu Habis itu boleh Belanduran beda lagi Itu judia peres Kalau itu Jadi kalau Gak ada Gak ada potong Tapi pecah kelapa ya Harus mulai Sebelum mulai sesuatu yang good Harus pecah kelapa Kalau di India kepercayanya gitu Tapi kalau di Chile Seperti apa Pak Toh? Di Chile ada banyak cara ya Ada eksorsisme Itu di buat sama pendeta kan Iya Eksorsisme itu jadi kayak yang Meluari Di film itu yang ngeluarin Hantu dari keserupan gitu ya Benar banget Itu semua harus Lakukan sama pendeta Tapi ada cara yang paling gampang Jadi kita butuh Garam Garam Piring Piring putih Sama jeruk nipis Kita dipiring putih Dikin salib Sama garam Oke Terus habis itu sama jeruk nipis Taruh di tengah Taruh di mana? Di tengah salib Tengah Tengah Oh di tengah 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 Katanya Hantu Gak akan mendekati kita Benar Sampai mereka bosan Dan pergi sendiri Oh Oke Kalau di Jepang Kira-kira seperti apa? Kalau ngusir sadako Kalau ngusir sadako Kalau setubuh itu Biasanya dilakukan pada Tanggal 3 Februari Untuk mengusir roh Atau arwah jahat Dari rumah Dan Biasanya Salah satu Dari anggota kita Menjadi Oni Oni itu kayak iblis Jadi Oni Terus kita melempar kacan Ke itu Ke Oni Sambil teriak Oni wa soto Fukuwa uchi Artinya Soto Ayam boreng Sushi Soto Satu tokang baso Satu tokang baso Satu tokang baso Ini gimana? Ini oni wa soto Fukuwa uchi Drog Drog Ini acara makanan bukan? Ini tokang baso Tokang baso Satu tokang baso Artinya Oni wa soto Oni keluar Keberuntungan ke dalam Oni wa soto Fukuwa uchi Tungguan Oni wa soto Waku wachi Waku wachi Kacang ijo Dilempar Ini oni Atau Gini Yang paling mirip Paling mirip Paling mirip Paling mirip Kacang ijo Ini pernah kejadian Katanya di Jepang Si kacang ijo Ini dilempar 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 Ini dilempar Oleh rame-rame Oh dibagi-bagi Terus begitu besok Dicek Kacang ijo nya berubah ya Jadi toge ya Oh iya Kayaknya ketombar ini Udah belum Jangan nafas Bukan warnanya ijo Tapi ya Bukan Nggak apa-apa Terus oke Terus oke Sampai teriak Ikuti ngaku ya Oke Oni wa soto Oni wa soto Oni wa soto Oni wa uchi Oni wa uchi Kalau kesini Kalau kesini Kalau kesini Terusnya Percaya Percaya Karena sih itu karena angka-angka sial gitu Angka 4 itu keramat, kayaknya seperti angka kematian Absen 13 dan ujiannya duduknya di depan, itu sial banget Tadi yang gak percaya karena 13 angka sial dapet duduk di depan jadi angka sial deh Jangan nulis angka 4, berarti Pak Nah Pak itu ditambah lagi 4, jadi Fa juga, jadi dilarang Mitos yang beredar ya di masyarakat, percaya kalau itu angka sial Tapi kalau Dewi percaya gak sih sama angka atau tempat keramat? Ada gak sih dekat rumah misalkan yang katanya, katanya tempat angker gitu Kalau misalkan angka sih kurang begitu percaya ya Karena mungkin angka, kenapa bisa dikatain keramat? Mungkin ada kisahnya, jadi kisah yang sebelum-sebelumnya Jadi orang-orang tuh menyangka kalau angka itu keramat Tapi kalau tempat sih percaya, karena kan gimana pun juga tempat yang gak di Yang gak, ya misalnya gak udah gak ditempatin atau gak dipakai lagi kan Itu senengnya mereka ya, tempat senengnya mereka Mereka kan seneng tempat gelap, kotor Itu mereka sangat suka tempat-tempat yang kayak gitu Tapi ada gak sih sebenarnya misalnya kayak di dekat rumah gitu Kalau di rumah, ada sih di rumah ya, kalau di dekat rumah ada Di kamar kamu mungkin kotor gak? Enggak kan? Sebenarnya saya juga bawa Hei, oke terima kasih soalnya Bawa ke sini Bawa ke sini Oke silahkan ngobrol disini Oke jadi gimana dibawa ke sini? Iya, kan suka ikut Tapi tunggu deh Kalau soal Tevi kan tadi bilang dia gak percaya Tapi gimana pun juga numerologi itu ada NMG-nya Tapi kembali lagi, kalau orang dia percaya itu akan semakin percaya Kalau dia enggak, santai aja sebenarnya baik-baik aja Aku santai Tapi aku sendiri pernah ngalamin gak ya? Gimana? Berbau-bau angka, terus ya serem atau apa Enggak Aku normal banget, hidup aku bahagia Gak ada apa-apa Tapi kayak terima telpon, misalnya nomor telpon angker Terusnya lo tiba-tiba iseng nelpon, itu gak pernah? Enggak dong Terusnya dengan suara bayi gitu, kayak yang di belakang lo gitu Ah, ini bayi sumpah gak ada lucu-lucunya ya ada juga 13 itu enggak itu bad luck keempat juga dipercaya gitu terus kalau kamu bikin rumah terus yang di atap dia ada 13 yang gini-gini nggak bisa tapi baru ingat angka 13 yang ke-13 sebenarnya dulu kenapa orang bilang itu sial jadi jauh hari sebelumnya masih ingat salam which masaknya nah itu terjadinya adalah ketika tanggal 13 jadi oleh kepercayaan itu ketika dibakar penyihirnya itu banyak burung gagak melingkar-lingkar awan gelap segala macem jadi itu dianggap hari sial Oh itu awal mulanya si angka 13 itu kalau di Uzbekistan nggak tak kalau di Uzbekistan nggak terlalu aku percaya sama angka cuman pasti enggak suka angka triple six ya kalau yang tempat angkar kita kalau 666 di Uzbekistan dianggapnya ibo-ibos nomor gitu jadi nomornya iya 666 kalau saya gimana saya di India sebenarnya sih nggak boleh keluar rumah tak boleh nongkrong bertiga oh gitu bertiga nggak boleh harus dua atau empat atau lima berapa kalau bertiga nggak boleh kalau bertiga emang kenapa akan terjadi sesuatu aneh yang kalau mau maksudnya mau bikin perusahaan tapi partnernya tiga pasti gagal tapi pertanyaan terakhirnya untuk Devi dan juga Cintra nih kira-kira sebenarnya kalau misalkan dari semua yang kita dengar Leo mau kemana Leo mau lempar lagi ke gue dari dari tadi yang kita semua dengerin mengenai perhantuan ini sebenarnya kita mesti nggak sih takut sama hantu enggak kenapa karena sebenarnya gini manusia ini yang bisa melihat nih ada Fitri ada teman-teman semua tapi sebenarnya hidup berdampingan dan mereka sebenarnya sama-sama sumber penciptanya jadi buat apa-apa kita takut gitu kalau Devi mungkin ya sama sih kayak Kak Citra cuman kayak gini aja sebenarnya kita tuh ada di atas ya frekuensi kita ada di atas dan mereka di bawah kalau misalkan kitanya takut kita kan makin nurun ya maksudnya istilahnya oh enggak lah makin turun kan akhirnya ya itulah jadilah kayak interaksi-interaksi dari merekanya sendiri oke betul jadi biar bagaimanapun tetap kita tidak perlu takut karena sebesar apapun kekuatan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang asing tapi tetap ada satu kekuatan yang di atas segalanya yang tentu harus kita yakini ya baik terima kasih buat semua teman-teman panelis kita teman-teman internasional teman-teman aku teman-teman internasional dari Namibia semuanya terima kasih dan juga terima kasih untuk Devi dan juga Citra kalau begitu nanti minggu depan kita seru-seruan lagi dengan topik-topik yang yang fenomenal tentunya di roaming yang sepasti Sensational Leo terima kasih 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 terima kasih